Oh, ini refleks banget dengan si Naya ini oke, kayaknya ini udah itu, berapa-berapa? Ngomongin tidak bersama bayi dan bayi. The Architecture of Love, novelnya Ikan Natasya yang... Eh, sorry, Ikan Natasa. Ceritanya tentang... Ini kayaknya self-insert ya, karena tokoh utamanya penulis. Yang diperkenalkan Putri Marino, dia... Raya. Namanya Raya. Jadi dia lagi konsumsi per, karena hilang atau tulisannya dibuat hilang, bukunya dibuat hilang. Dan di bukunya itu terinspirasi dari suaminya. Hmm. Dari suaminya. Nah, pada saat premiere itu, suaminya... Excuse himself, karena ini acara kamu, aku harus buat. Dia gulang. Terus... Nah... Si... Raya ini... Harus... Ini kan masih party. Tapi terus dia menggeruskan, oh, saya udah pulang. Masa gue empat sendiri, gue pulang lah. Tapi ternyata... Dia... Me... Coat in the end. Coat in the end. Oke. Jadinya... Udah. Itu prologue-nya. Kita masuk di... Udah ke New York. Dan dia di New York, mencari inspirasi lah. Jadi... Ada temennya dia, Erin. Yang... Ketika di sana kayaknya. Ketika di sana, di New York City. Terus... Si... Raya ini nebeng di situ. Jadilah... Ada misi si Erin ini untuk menjodohkan. Ada... Rokoknya yang diperankan oleh... Jerome Kurnia. Namanya Agak. Eh... Erin ini... Ngajakin... Si... Raya ke party temennya. Orang Indonesia juga. Ngajakin party. Dia musisi. Musisi Indy. Nah... Di party itu udah ada Agak. Si... Agak. Tapi mungkin si Agak ini terlalu forward ya. Kalau... To the point. Nggak. Oh lo... Sama gue aja dulu. Lo ke rumah gue. Gaya gitu ya. Terlalu forward. Jadi... Si... Raya nya... Tracy. Tracy. Ya. Pada saat Tracy itu... Dia... Dia kabur ke BC. Terus... Menjauh lah dari si Agak. Eh... Dia begini oleh sesuatu nih. Di depan BC. Terus... Langsung aja ketemu... Siapa? River. River. Icolas Sofitra. Nah... Mungkin karena keseng-sem ke jang tengahnya. Jadi... Dia... Dia mulai tertarik. Ya maksudnya... Pandangan pertama tertarik. Ditambah... Lagi nyari kata sesuatu nih. Judul lagu apalagi. Terus si... River... Langsung aja tau. Oh yang lu cari itu lagunya sting. English man in the world. Jadi dia kayak... Oh... Kalau dari trailer... Trailernya tuh kelihatan si... River itu... Agak-agak sensi ya baik. Itu memang... Apa? Representasi yang tepat atau tidak? Di film. Jadi... Tepat. Karena dia... Sebenarnya... Kalau gue bilangnya... Reflect nih. Jadi... Oh... Dia cowok reflect banget. Asli. Tapi... Ya gitu. Jadi... Sebetulnya... Kenapa dia gitu? Karena ada trauma ya. Yang dia simpen. Tapi... Ternyata memang... River ini juga menyimpen baggage. Karena si... Raya kan... Nyimpen baggage. Yang kita tau. Kalau... Ini sama-sama kita belum tau kan. Tapi dia menyimpen baggage juga. Jadi... Hmm... Sebetulnya... Filmnya... Kalau menurut gue sih... Menarik. Secara premis menarik. Walaupun gue sebenarnya agak-agak... Gak suka dengan cerita yang... Orang dengan mudahnya keluar negeri. Kiri-kanan. Kayak pisanya gak masalah gitu. Oh... Desak gue harus di Melbourne. Oh dua hari lagi gue aja ke New York. Terus sama ini... Ciri khasnya... Gue antologi rasa belum mantap sih. Eh... Tapi yang lainnya udah. Itu kayaknya... Eh... Karakter tuh... Super rich banget. Kalau naik pesawat tuh... Kayak yang... Masa gue... Walaupun penerbangan jauh ya. Artinya kan... Puluhan juta ya. Men... Iya... Dan... Iya... Toko-tokonya memang kayak gitu kan. Nah... Sebetulnya kurang... Serp... Di tanah-tanahnya. Kan atasnya gitu. Tapi ini oke lah. Jadi kayak... Ini keluarganya agak di... Dia punya rumah ya... Rumah peristirahatan di Long Island. Iya... Gak kayak berarti kan... Wow... Iya... Kalau secara... Film... Oke... Ini disurut... Serta dari... Jadi... Suriak macam... Yang gue bingung... Dia memang sengaja... Apa namanya... Gak ada... Shot yang... White angle... Atau dikit... Banyak... Kalau gue bilang... Dia lupa bawa lensanya... Kan New York kali ya... Gue bilang... Ada... Ada shoot di New York... Yang... Kayak aja... Locator dengan... White angle tuh... Cantik gitu ya... Tapi apa... Apa mungkin... Itu... Yang merujukan bahwa mereka... Masih terkungkung nih... Di ruang yang sempit... Sehingga dia gak... Enggak berasa... Pake white angle... Tapi gue jadi denger... Rasanya gini... Ehm... Agil-agilnya... Risky untuk... Being... Called... FTP... Hmm... Tapi... Not quite... Tapi... Gue sepakat sama lo lho... Baik... Eh enggak... Maksudnya sama yang lo bilang tadi... Kalau menurut gue... Memang itu udah dikonsepin seperti itu... Gitu ya... Bahwa... Mereka... Masih... Terjebak... Oleh... Kungkungan... Masa lalu mereka... Gitu ya... Nah... Mungkin gue gak tau... Apakah di... Shot terakhirnya itu... Light... Gitu ya... Masalahnya masih di... Udah di Jakarta... Ada... Iya... Ya enggak... Artinya... Kan itu konsep ya... Baik... Gitu loh... Jadi... Selama di build itu... Mereka masih... Terkurung... Gitu loh... Oleh masa lalu... Ya... Yang... Akhirnya gue jadi... Risky untuk dibilang... Shot-shotnya mirip... FTP... Hmm... Tapi... Enggak... Enggak sih... Kalau betulnya... Enggak... Enggak separah itu... Ya... Kita mau masuk... Ehm... Spoiler territory ya... Jadi... Keberatan gue sama film ini... Ini... Karena... Ehm... Apa ya... Toko... Nicola Saputra ini... Si River... Gue bilang tadi... Red flag... Dia melakukan... Sesuatu yang... Menurut dia benar... Tapi... Orang lain gak ngerti gitu... Iya... Dia marah... Iya... Orang yang baru dia kenal... Cewek yang... Tadinya... Tertarik sama dia... Kalau gue ngeliat... Itu seharusnya... Si cewek udah... Ill feel ya... Ill feel doang... Red flag... Marah... Nah... Sebetulnya... Gak masalah... Pertemuan dua orang... Yang satu red flag... Yang satu unang... Tapi ada karakter development... Hmm... Nah ini yang lu gak semua ini... Enggak berasa... Hmm... Memang ada developmentnya... Tapi... Gak berasa artinya gini... Lu punya problem... Lu punya problem dengan emosi... Lu punya problem... Apapun itu gitu... Yang ada deh... Tapi lu... You don't seek help... Hmm... Harusnya ada dong... Misalnya... Jadi dia... Oh... I don't wanna be like this... I wanna be better... Hmm... Because I love you... Gitu kan... Oke... Itu... Menyintang gue sama... As good as it gets... Jadi ketika kalau Jack Nicholson itu... Punya OCD... Ya... Dan dia jatuh jumpa sama... Waitress... OCD itu... Kalau keluarga gak boleh... Wijak... Garis... Garis... Kalau makan... Harus... Bawa alat makan sendiri... Sampai akhirnya... Kan... Kalimat legend film itu adalah... Kau buat aku mau jadi seorang perempuan yang lebih baik... Ini nyata itu yang character developkan... Iya... Jadi perubahan di atas itu... Maksudnya udah ditunjukin gitu... Maksud... Gue... Oke... Seharusnya... Si tokoh... Ini bagi gue ya kan... Gue gak tau bukunya gimana... Tapi di film nih... Dia... Harusnya... Oke... Gue melakukan sesuatu yang terribal dulu... Gue... Membentak dulu... Hmm... gue marah-marah sama dulu yang lo gak tau kenapa sebenernya gue punya alasan dan gue menyesal sekali melakukan ini dan gue akan mencoba ke psikiater untuk memperbaiki harap ter gue yang anak trauma yang gue gak bukan orang biasa itu yang gue tunggu sebetulnya oh ini refleks banget dengan si nah ini oke aja deh, itu problem artinya sebetulnya raya juga karena gak berkembang nah kalau filmnya misalnya berarti ada potensi ke depannya dia bakal dikecewain lagi rumah tangganya akan berpotensi untuk retak lagi dan sebagai film Indonesia maka dibuat harus ada plot list wow ada plot list, ada 2 plot list disini yang pertama, gue gak tau, spoiler kembangin tapi yang kedua, itu sangat gak penting yang jelas ada toko yang namanya baru muncul di, udah mau selesai lah seperti dia terakhir Ravalhati Ravalhati itu toko gak perlu ada kayak gitu deh nah jadi gini, kadang karakter yang reflect tapi berkat the power of casting the right actor atau the right actress itu bisa di overcome misalnya kalau menurut gue, contoh yang paling manusia paling nyata, kalau buat gue paling nyata tuh karakter cinta karakter cinta, ada apa dengan cinta? ya, in real life gue gak bakal pengen punya temen ga ya gitu ya, self-centered, equis gitu kan semesta berputar di dirinya gitu tapi karena yang sastru, terutama di film pertama begitu love love love, ketutup tuh kita nah disini, lo menemukan orang sama dan inget, di kolaka putra itu orang ga, di ADC2 itu penjahat ya orang udah tunangan, direbut loh iya, dia masih ngadalin sifat cool nih tukun pendihimnya nah yang itu, kalau menurut gue gue kalau cewek mungkin bisa ngerasa ya oke, gue bodo amat deh reflek yang penting, Nikolasa Putra karena gue cowok, jadi gue gak terlalu relate bagi gue, dia membawakan dengan baik sesuai dengan tuntutan yang sutradara mawi tapi gue rasa udah cukup bagus sih tapi memang gak ada faktor yang gue tunggu-tunggu itu yaudah, skornya berapa pek? 7 itu bagus dong, 7 6,9 109 nah, kalau menurut kamu gimana, apakah benar karakternya di Pre-to Red Flag silahkan tulis di komen makasih sudah maafit, sampai ketemu di film berikutnya halo salam mm oke oke halo Terima kasih.